Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi di channel ibang Andreas nah oke guys di video kali ini ya kita bahas lagi yaitu cover engine atau cover mesin untuk Yamaha fiction guys ya ini cover engine nya ya ini khusus buat WR WR155 tapi untuk mesin WR sama mesin fiction itu bentuknya sama persis guys ya gedenya sama persis mesinnya sama jadi apakah cover mesin engine cover engine WR155 ini dipasang di fiction nanti atau bisa atau tidak Oke guys sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu pahandras puter intro nih Bandra nah oke sekarang kita lanjut lagi videonya ya cover engine WR155 yang mau kita pasang di fiction ya ini posisi masih baru ya guys belum pernah dipasang karena sebenarnya ini pesanannya orang ya ini punya orang dan saya pinjem dulu buat kita review dulu ya Nah sebelum kita proses kemasan pemasangan terlebih dahulu kita cek barang dulu guys nah ini di bagian sebelah kanan bahannya dia plastik guys ya bahannya dia plastik ketebalan ini bagus ya guys ini tebal dan disini ada lubang-lubangnya ini ada lubangnya ini ada lubangnya disini ya 1234 untuk dipuletan ini dia memiliki empat lubang terus di bagian bawah dia memiliki 12313 lubang guys ya Nah yang lubang-lubang ini ini buat baut ya guys 1234 jadi pengancing tutup ini nanti ada empat baut yang ngancing ke mesin Oke ini untuk sebelah kanan di bagian luar kita lihat di bagian dalam karena bahannya plastik jadi dalamnya itu dia rapi ya guys rapi halus dan cukup keren cukup keras ini lumayan bagus tahan panas ya mungkin Oke sekarang kita lihat yang kiri kiri ya yang kiri sama aja ada satu ada tulisan WR nya dan disini ada seperti bolongan tapi dia tidak bolong ya yang bolong di bagian atas ini depan bawah di sebelah sini ada tiga bolongan terus di bagian sini belakang untuk tutup rantai memiliki 1234 yang memiliki empat bolongan aja dengan variasian ada sebuah lekukan-lekukan seperti ini jadi kelihatan makin keren untuk disini memiliki 12344 juga yang kanan empat baut ya yang kanan empat baut yang kiri juga empat baut jadi totalnya itu ada 8 baut kanan kiri guys ya Nah sebelum ini dipasang kalian harus beli baut-bautnya mesin baut mesin dulu yang seperti ini guys ya ini baut mesinnya nah ini sebenarnya kan ada 8 baut tapi ini saya beli hanya 5 baut nah untuk proses pemasangannya Oke kita lihat ke motor yang udah jadi dulu nah disini guys ya nah disini yang udah jadi udah kepasang guys ya cover mesinnya yang ini yang tadi ya ini belum belum kepasang ini belum kepasang ya ini yang udah kepasang nah untuk cara pemasangannya disini kan memiliki 1234 ya empat baut yang baut ini dia aslinya ukurannya segini guys ya ukurannya segini dia nggak terlalu panjang aslinya guys ya Nah yang ini dilepas bautnya dilepas diganti yang lebih panjang panjang 1 cm ini ini dia lebih panjang 1 cm guys ya Oke kita bandingkan yang ini copotan dari ini ini panjangnya sama-sama yang ori kita bandingkan nah guys kelihatannya dia lebih panjang 1 cm yang baru jadi baut ini dia dilepas aslinya kan panjangnya berapa cm ini ya 12344 cm diganti yang kurang lebihnya 5 cm sama ya di sini terus di belakang di sini juga sama ya ukurannya yang 5 cm disini nah ini untuk bagian atas ini panjangnya sama ya 5 cm 5 cm untuk di bagian atas di sini sama di sini nah ini kita simpen dulu dipisah Nah untuk yang baut bawah ini dia panjangnya aslinya 3 cm guys ya panjang ini 3 cm dilepas yang 3 cm ini di dibuang atau disimpen yang copotan atas ini ini kan ini copotan atas tadi kan ukurannya seperti ini ya ini 4 cm copotan atas dipindah dimasukkan di sini di bawah dua ya di bawah jadi dua nah jadi yang baut copotan atas dua dipasang di sini yang ini dipindah ke kiri gitu oke oke paham ya nah jadi kita hanya memerlukan baut baru yang panjangnya 4 cm itu dua baut untuk sebelah kiri nah yang copotan kiri nanti disimpen semua karena dia ukurannya di sebelah kiri dia 3 cm semua oke paham ya seperti itu untuk proses cara pemasangannya nah jadi setelah kalian berhasil memasang nah dicek ya untuk bautnya jangan sampai ada yang doll disini ya kalian bisa ngecek baut-bautnya di bagian sini ya disini kan dia sama saja ada perpaknya untuk menahan oli jadi cara mengencenginya disini menggunakan baut eh menggunakan kunci T dengan ukuran delapan guys ingat menggunakan kunci T ya jangan kunci yang lain nah ini pangan singanya di bagian belakang ya ini udah pemakaian udah agak lama ini guys ya kurang lebihnya lima bulan ini udah kotor belum dicuci guys nah kita lihat di sebelah kiri kira posisinya agak sempit di sebelah kiri guys ya nah ini di sebelah kiri dia memiliki satu dua tiga empat ya empat baut tapi yang ini atas ini atas ini kan bautnya panjang banget ya Nah untuk baut panjang ini dia nggak usah dipasang soalnya dia panjang banget guys bautnya sampai ke keringkes tengah jadi copotan baut kanan 12 dipindah ke sini ya dua baut nah yang ini masih menggunakan yang beli yang beli jadi yang baut beli cuma kepake satu disini nanti yang ukurannya 4 cm oke pahamnya kalian ya kita balik lagi ke kanan biar nggak sempit guys nah jadi seperti itu untuk cara pemasangannya ya ini yang udah kepasang dan ini yang belum terpasang ini besok juga mau dipasang dimotore orang ya jadi biar kalian tahu sebelum ini dipasang terlebih dahulu kita review barang sekalian cara pemasangannya dimotore Bang Andreas ini yang udah kepasang ya inget lagi bautnya ya yang harus kalian beli ya baut seperti ini ukuran 5 cm ya yang ini ini ukuran ori tapi yang sopotan atas ya kanan atas sini ukuran ori kanan atas nah ukuran ini ya aslinya panjangnya 4 cm kurang lebih lah ya 4 cm dan yang harus kalian beli yang 5 cm 2 karena yang kanan atas dia harus panjang 1 cm jadi 4 cm ditambah 1 cm ketemunya 5 cm harus beli 2 baut yang ini 4 cm ya guys untuk dibawahnya yang sopotan bawah dipindah ke sebelah kiri oke jadi nanti yang sebelah kiri hanya menggunakan satu baut yang baru ya karena ini kan udah kepasang semua sebelah kiri satu yang baru yang lainnya sisa bekasan semua guys nah oke guys mungkin seperti itu kalian juga udah paham ya nah sebelum kita akhiri videonya buat kalian yang baru nemu di channel ini ya silahkan klik dulu tombol subscribe nya mudah mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya dan jangan lupa di komentar apabila ada pertanyaan ya terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir mudah mudahan kalian selalu sehat selalu guys selalu diberikan kebahagiaan selalu diberikan kemudahan pastinya selalu diberikan risiko yang melimpah ruang guys oke mungkin sekian dulu videonya dari bang andreas untuk hari ini bang andreas akhiri dulu videonya salam dari bang andreas bye bye selamat menikmati